Keras sih enggak, tapi lebih ke buru-buru aja Uuuuy, mengerikan NANI? Halo guys, baik-baik saja, disi Chanda dengan request selalu pada bambas Ultraman Reboot lagi Jadi di hari ini, gue bakal bahas cara latihan dari Ultraman Reboot Karena Reboot sempat dilatih oleh Ultraman Great dan juga Ultraman Power Yang memang harus gue bilang rada buru-buru Dan sebenarnya ada alasannya Kenapa harus cepat banget Beda dari siris Ultraman Leo yang pastinya lupa deh udah tau lah ya Itu Seven bukannya ngelatih malah ngebunuh anak orang Kalau untuk Great sama Power masih mendingan ya Walaupun kadang bisa manci-manci juga Agar Reboot bisa mengeluarkan kekuatan tersembunyinya Pokoknya itu keren banget, parah Makanya Reboot yang sekarang jadinya OP Ditrigger kemarin aja kalau Diablo gak kabur, bisa mati juga loh Reboot pun gak ngasih ampun, gragas aja Nah, jadi ini guys cara latihan dari Ultraman Reboot Langsung aja check it out Oke, alasan kenapa Reboot bisa dilatih oleh kedua Ultraman ini Dikarenakan kegagalannya di misi sebelumnya Yang mana Max bersama dengan Reboot sempat pergi ke planet Mikarito Disitu mereka sempat bertemu dengan beberapa musuh seperti Maga Orochi, Seran Seijin, dan juga Helberos Tapi sialnya Max harus merubahkan dirinya untuk melindungi Reboot Sebenarnya tergantung sama Seran Seijin Dia kan lebih ngincar Ultraman Max Kalau yang diincar itu Ultraman Reboot, ya udah pasti lain cerita lah Setelah melaporkan kejadian ini kepada Zofie Taropo memberikan sebuah saran dengan cara berlatih di planet K76 Agar Reboot bisa mendapatkan sesuatu yang baru dari latihan tersebut Dan yakin untuk bisa menyelamatkan Ultraman Max Sesapannya disitu, Reboot pun langsung bertemu dengan Great dan juga Power Yang akan menjadi mentor untuk latihan kali ini Gak ada angin, gak ada hujan mereka langsung memulai latihan ini Karena memang waktunya udah genting banget dan langsung geragas aja Disini Reboot kesulitan untuk mengahalkan mereka Bahkan Great sama Power sempat macing-macing juga loh Mereka bilang Max bakalan berbahaya karena Cell Goodies Sebenarnya itu lebih ketrik ya Agar Reboot mempunyai keinginan untuk berjuang Kalau kita ngomongin dari segi latihannya mungkin agak keras Tapi gak separah Seven sih Itu kayak gue bilang lah guys Itu mah bukan latihan, punya dendam pribadi Sedangkan untuk latihan kali ini masih bisa diwajarin Orang mereka ngejar waktu Pokoknya dalam waktu 3 hari Reboot harus bisa mendapatkan kekuatan tersembunyi Yang pastinya menjadi tujuan utama Kalau enggak ngapain juga latihan Untuk caranya Reboot harus mengkosokkan pikirannya Dan masuk ke dalam dunia mimpinya Setelah terbantai oleh Great dan juga Power Reboot pun berhasil masuk ke dalam dunianya Yang mana disitu dia bisa mempelajari beberapa hal yang baru Seperti keadilan, tanggung jawab, ucapan, dan masih banyak lagi Tapi dari sinilah Reboot bisa membuka kekuatan tersembunyinya Yaitu Silat Yang pastinya keren banget Serangan Great sama Power aja sampai di counter loh Berasa beda guys Kemampuan bertarung dari Reboot mengalami sebuah peningkatan Dan dia pun berhasil mengatasi masalah ini Dengan begitu juga Great dan Power memberikan sebuah senjata yang baru Ada Spreader Road dan juga Reboot Blocker? Skygis itu ngejawab pertanyaan ya Dari mana Reboot mendapatkan senjata tersebut? Kenapa nih latihannya wajib banget bang? Karena kalau lupa di sadar Skinnya Reboot pas pergi ke planet Mikarito tuh jujur agak kurang sih Bener-bener gak punya silat Sama sekali belum mempunyai pengalaman Cara bertarungnya pun lebih kayak Ultraman pada umumnya Makanya wajar kenapa dia ditemani oleh Ultraman Max Apalagi pas ngelawan Transijin Waduh Reboot kok berasa kayak beban? Beda banget pas muncul di UGF New Generation Ternyata pas kita udah tau, oh pantesan aja Ini kan masih cerita awalnya Ultraman Reboot Jadi pasti perlu perkembangan ke depannya Berasa kayak Zero to Hero Walaupun kalau dari yang gue lihat, Reboot itu tiba-tiba loh Mendadak jadi OP Dia pas udah bisa silat bedanya kebangetan guys Pas ngelawan musuh selalu ngandelin silat Hasil dari latihan ini sangatlah membantu Skillnya Reboot naik banget ya Mungkin yang masih perlu di asa ya, lebih ke mindsetnya Tapi terang aja guys, di voice drama dari Galaxy Rescue Force Reboot bisa mengasah pola pikirnya Makanya bisa jadi kayak sekarang, itu no komplain sih Sekikus ini pertama kalinya, Great dan juga Power bisa melatih Ultraman yang lainnya Sempat jadi easter egg loh Sebenernya mah ini latihan antar negara Karena kan semua Ultraman ini berasal dari negara yang berbeda-beda Kalau ditanya keras atau enggak, ya kayak Gobilan tadi lah guys Keras, cuma lebih ke arah buru-buru Mereka terlalu ngejeruat tuh karena masalah Max juga ya Yang paling parahnya nih Reboot langsung diajar sama 2 Ultraman Kalau 1 Ultraman masih mendingan lah Tapi tenang aja, nanti anak Diamond di UGFT DC bakalan gitu juga ya Dia langsung ngelawan 3 Ultraman loh Ini mungkin temen-temen bakalan nanya Jadi selain Reboot, kira-kira Great sama Power bakal ngelatih Ultraman apa lagi ya Itu pastinya kita belum bisa tau banyak Karena di UGFT AC sendiri langsung ke Reboot aja Gak pernah ditunjukin beberapa Ultraman sebelumnya Mungkin bisa aja kayak Rosso, Blue, enggak ya guys Itu ngasuh banget gila Tapi di sisi lain kita pun penasaran Kira-kira yang dilatih Great sama Power ke depannya siapa ya Goshi lihatnya lebih ke situasi Karena yang dilatih oleh kedua Ultraman ini Lebih ke arah kekuatan tersembunyi gak sih Jadi kan ada beberapa Ultraman yang belum tau kekuatan sebenernya Dilatih sama Great dan juga Power itu cocok banget loh Reboot aja dari sini baru bisa tau kekuatan silatnya Kalau lo pada yang ngeharap kayak cara bertarung atau gimana Ya lebih agak ribet sih Karena kan semua Ultraman punya cara bertarung yang berbeda-beda Ada yang lebih ke Taichi, ke Karate, Uchukenpo, Kosmogen Juken Balik lagi tergantung sama Ultramannya guys Setelah berhasil menyelamatkan Ultraman Max Reboot pun diberi kesempatan untuk masuk ke dalam kelompok terbaru Yaitu Galaxy Rescue Force Disitu dia bisa bertemu dengan beberapa sejin yang juga melindungi kedamaian Bervariasi banget loh Bahkan uniknya Andromelos bisa menjadi mentor untuk Ultraman Reboot Jadi setiap ada misi biasanya mereka berdua Contohnya di UGFT AC chapter ketiga Bersama dengan Andromelos Reboot bisa membantu pasukan Tri Squad Sebenernya di Galaxy Rescue Force banyak banget loh guys yang bisa dilatih Kayak skill bertarung, skill ngomong, dan masih banyak lagi Salah satunya ya si Kenis Dia sempat ngasih tau Reboot anjaran sesat loh Lo sebelum mengelawan musuh harus ini harus itu Katanya sih lebih ke teknik ancaman Biar musuh tuh agak takut Padahal mah tergantung sama situasi Ntar kalau sempat gue bikinin videonya ya Sumpah deh itu gak kakak banget sih Itu contoh dari skill ngomong Walaupun sesat Untuk skill bertarungnya disana Reboot bisa sparing dengan beberapa anggota yang lainnya Seperti Pokola, Andromelos, Gukulushisha Tunggu Kayaknya Gukulushisha gak pernah deh Kalau gak salah dia sparingnya sama Neos Itu pun alasannya kenapa Reboot bisa menjadi Ultraman yang OP banget Bahkan kalau kita bandingin sama Ultraman yang baru kayak Trigger, Zed Dari skill bertarungnya tetap menangkan Reboot sih Silat gak bisa dianggap remeh guys Ketika terjadinya sebuah masalah Reboot pasti akan disuruh untuk mengatasi masalah tersebut Contohnya kayak di UGF New Generation dan juga di series Ultraman Trigger Reboot sempat bertarung dengan Peguila, Toregia, bahkan melawan para Absolutian Itu pun Diavolo lemah banget gila Baru debut aja udah kebantai Gak tau juga sih Antara memang Reboot yang terlalu OP atau ya Diavolo random Kadang OP, kadang enggak Kita nantikan aja di UGF TDC Waduh, yang dilawan Titan lagi Pertarungan senjata loh Cuma kalau lo padahal ngeharap pertarungan tangan kosong mungkin masih menangan Reboot ya Karena Titan tuh lebih ke senjata Semoga aja epic moment lah Tenang aja hari Jumat UGF TDC udah tayang di Jepang Tapi gua jamin pasti bakal ada spoilernya deh Oke guys, paling segitu aja untuk cara latihan dari Ultraman Reboot Yang awalnya dilatih oleh Great dan juga Power Kemudian berlanjut ke Galaxy Rescue Force Yang pastinya banyak banget yang bisa diimprove Tapi tetap yang paling berpengaruhnya tuh pas dilatih sama Great Power Dari situlah Reboot bisa mengetahui kekuatan tersembunyinya yaitu Silat Kalau lo padahal nanya Bang, kira-kira Reboot perlu dilatih gak sih ke depannya? Kalau latihan udah pasti wajib ya Cuma kalau dilatih sama Ultraman lain kayaknya gak perlu deh Kecuali sparring, itu lain cerita ya Karena Reboot seribang melakukan sebuah sparring Kayak gua bilang tadi lah guys Bahkan dia sempat sparring sama Ultraman Xenon loh Itulah kenapa wajib banget nonton voice drama Galaxy Rescue Force Oke paling segitu aja Kalau lo lupa deh berpengaruhin adresan lain Silahkan aja guys komen di bawah Jadi jangan lupa like, share, subscribe Dan sampai jumpa di film pembahasan UGF yang lainnya Atau Ultraman yang lainnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax